Oke, welcome back player, balik lagi di video vlog gue Noval Stars Tampilan pada sebuah mobil itu biasanya ditentukan cakep enggaknya dari sebuah velg Nah biasanya mobil yang pengen dicakepin nomor 1 harus velgnya dulu dicakepin, baru yang lain-lain Karena velg adalah faktor yang paling signifikan Di video kali ini gue akan nunjukin ke kalian gimana caranya ngebersihin velg mobil yang udah kotor dan udah berjamur Supaya seperti baru kembali Di belakang gue ini udah ada Mercedes-Benz CLK 230 kompresor yang ketempel velg replica AMG Style 4 Kondisi velgnya yuk kita lihat kayak gini Jadi ini adalah velg bagian belakang Kalau kita lihat bahwa si velg ini sudah berkerak kayak gini Dan ini susah banget ngangkat Jadi yang kita tahu bahwa setiap velg itu ada lapisan furnisnya Walaupun ini besi tapi ini finishingnya adalah furnis Dan lama-lama karena kemakan usia maka furnisnya ngelotok dan kotoran masuk ke dalam Di video kali ini gue akan nunjukin ke kalian gimana caranya molis velg Oke jadi ini dia alat-alat yang kita gunakan Yang pertama ini adalah lap untuk mencuci atau sikat yang halus banget Untuk ngebersihin debu-debunya Cuman karena gue udah bersihin si debu-debu velg tersebut Jadi gue akan skip ke proses berikutnya Itu dilap dengan lap bersih Dilap bersih kayak gini Ya dilihat tuh debunya hanya ada sedikit banget yang nempel Nih debunya dikit dan Kita lap dulu semuanya Dan kita akan menggunakan autosol Jadi ini adalah umum banget ditemukan di Jakarta Kemarin gue udah sempat melakukan pemolesan sebelumnya di garasi Dan karena agak gelap jadi gue akan melakukan pemolesan berikutnya disini Pertama oke kita akan lakukan tes dulu Dikit-dikit dulu di bagian pinggir Ini yang kita pakai ini adalah wall dan mesin board Jadi disini tuh ada dijual khusus untuk poasnya Kita ranahin dulu Soalnya kalau nggak rata kemungkinan banget Si kemungkinan banget si autosolnya akan terbang Dan ini adalah kondisinya sebelum dipoles Kalian bisa lihat ya bahwa velgnya kotor banget Dan kotoran ini sulit banget hilang Nggak mudah hilang Dengan hanya cara ngelap gitu nggak bakalan hilang Oke kita bakal mulai poles Ini adalah baru permulaan Dan kita udah bisa ngeliat Telaknya mulai licin dan mulai mengkilap Tetep harus pelan-pelan biar rata Jadi nggak ada menimbulkan efek hologram Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, ini adalah step yang cepat dan pertama kita akan lihat bagaimana hasilnya so far. Lanjutnya setelah kita polis, kita akan lap menggunakan lap microfiber. Wow, jempling banget, beda banget. Dan jauh banget kalau kita lihat tampilannya, nah jauh banget dan hasilnya cukup memuaskan. Ini adalah bagian yang belum dipoles sama sekali. Ini kerak dan ini benar-benar susah dihilangkan. Dengan cara ngelap aja tuh susah. Dilap aja tuh nggak bakal hilang. Dan ini yang sudah dipoles. Cukup nyenengin juga hasilnya. Dan si autosol ini hanya digunakan untuk bagian-bagian yang metal. Jadi, buat yang permukaannya cet kayak gini, ini jelas nggak bisa. Oke, kita akan ngelanjutin pemolesannya. Kita akan tambahin lagi autosolnya disini. Sedikit dan disini juga sedikit. Gak usah banyak-banyak karena permukaan velknya yang kita poles juga nggak begitu lebar. Kita akan ratain abis ini. Jangan lupa pakai sarung tangan. Sekilas emang kelihatannya agak lebay. Tapi ini penting banget. Karena si sarung, eh sorry, si autosol ini sangat beracun dan sangat berbahaya. Wow selamat menikmati selamat menikmati oh iya satu lagi di bagian sini nih keliatan bahwa masih ada bercak-bercak putih bercak putih itu adalah fernis atau lapisan pelindung velok dan itu sebaiknya gue sih memilih gak usah dihilangin karena kalau dihilangin jadi veloknya tuh lebih gampang kotor gampang flex selamat menikmati 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 itu dia tadi proses poles velok menggunakan otosol dan menggunakan teknologi modern yaitu bor yang dipasangin buff poles di depannya buat kalian yang udah nonton thanks banget di like di subscribe di share videonya see you in the next video vlog sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax